Hai semuanya, pada kali ini aku akan ceritain cara agar kamu gak ngantuk saat kerja atau belajar Pernah gak sih, kamu ketika kerja tuh tiba-tiba tuh ngantuk melanda, mata tuh terasa sangat berat buat dibuka Maunya sih merem terus, atau ketika ngikutin mata kuliah di dalam kelas terus ngantuk Rasa ngantuk terasa berat untuk ditahan, dan muncul di saat yang gak diharapkan Soalnya, emang sih, cara paling simpel buat gak ngantuk tuh dengan mengkonsumsi kafein Tapi kan kalau kita mengkonsumsi kafein terus-terusan dan berlebihan kan juga gak baik kan buat kesehatan Jadi yang harus dilakuin pertama biar gak ngantuk adalah dengan mengkonsumsi air putih yang cukup Karena derasi itu merupakan salah satu sebab kenapa kita ngantuk saat belajar atau kerja Usahain minum air putih minimal 8 gelas lah sehari Terus poin kedua yang harus menjadi catatan adalah dengan mengisihkan waktu untuk berolahraga Ya paling gak seminggu 2 kali udah cukup lah Soalnya kan kurangnya energi bisa jadi alesan kenapa kamu sering ngantuk di saat pagi hari Dengan melaksanakan olahraga secara teratur, sirkulasi darah dalam tubuhmu bisa naik Sehingga kamu bisa fresh dan juga berenergi Oke lanjut Yang perlu dilakukan selanjutnya agar gak ngantuk di siang hari adalah dengan tidur cukup di malam hari Paling gak minimal 6 jam waktu buat tidur sehari Jangan begadang buat apa ya kak Buat kesehatan juga gak bagus Poin yang keempat yang harus kamu perhatikan adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat Jadi kalau kamu masih suka makan makanan yang gak sehat Kayak yang berminyak, goreng-gorengan gitu, dan sebagainya Mulailah untuk bertobat Ya paling gak mengurangilah Cobalah untuk mengkonsumsi rutin makanan yang seger Yang tinggi akan kandungan protein Tinggi akan kandungan vitamin, mineral, dan serat Biar energi prima Selanjutnya poin yang kelima adalah dengan memanajemen stres Banyaknya problematika hidup yang kamu alami membuatmu mengalami stres Kamu harus mengolah itu Soalnya stres ada dampak negatifnya Salah satunya yang bikin malas dan pengen ngantuk Dengan mengolah stres, tubuh dan pikiranmu bisa lebih untuk bersemangat Oke, next Ini poin yang terakhir ya Dan jujur aja, ini sering banget aku lakuin Jadi kalau aku lagi ngantuk, aku tuh langsung aja buat ke kamar mandi buat ambil air wudhu Beneran Cuma air wudhu Dan alhamdulillah setelah wudhu, aku bisa mengurangi ngantuk dan lumayan fresh lagi untuk melanjutkan aktivitas Kamu coba deh Oke, semoga video ini bermanfaat buat kamu Sehingga kamu bisa lebih produktif lagi dengan cara mengatasi rasa ngantuk